Intro Barcelona diakini bakal tembus babak semi-final di Liga Champion Barcelona tampak siap untuk pertandingan penting di Liga Champion ketika berhadapan dengan PSG di minggu depan yang akan menjadi pertandingan pertama dari dua leg pernambut final Barca memang memasuki pertandingan ini dengan performa cemerlang di Liga Liga Klub telah mengamankan kemenangan dalam 5 dari 6 pertandingan Liga terakhir mereka dan kini pendek terdengar nada optimis tentang peluang klub untuk bisa mengalahkan PSG di minggu depan Gedongan pengen Barcelona jumpa Manchester City di final Liga Champion Liga Gedongan memimpikan kembali berlega di final Liga Champion dengan Barcelona Gedongan ingin berjumpa dengan mantan klubnya Yanni Manchester City terakhir kali blog Rana mencapai final Liga Champion yang pada tahun 2015 saat masih diperkuat oleh trio MSN Gilking gedongan sasa saja berambisi membawa Barcelona ke final namun Barca mesti menghadapi PSG lebih dahulu untuk memperbutkan tiket keempat besar Ado Den Haag tak mau kehilangan Rafael Streik Klub Belanda Ado Den Haag tak mau kehilangan begitu saja salah satu pemain berbakatnya Yanni Rafael Streik Hal itu terlihat setelah mereka mengejar kontrak hanyar kepada sang pemuda dengan durasi tambahan 1 tahun Pemain berusia 21 tahun itu memang merupakan didikan asli dari Ado Den Haag dia didatangkan oleh klubnya tersebut sejak level usia U18 dan kini di level U21 di sana dia sukses mengemaskan 10 gol dan juga 5 asis dalam 40 penampilan untuk tim U21 Ado Den Haag Atletico sudah relakan Felix bertahan di Barcelona Atletico Madrid sudah merelakan Juha Felico untuk tetap bertahan di Barcelona El Barca sepertinya bakal memperpanjang masa pemain zaman Felix dari Atletico Madrid Pemain 24 tahun ini menjalani musim yang baik dengan Barcelona yang mampu mengemaskan 9 gol dan 6 asis di musim debutnya bersama Blaugrana Tak heran jika Felix ini ingin tetap bertahan di Barcelona Kevin De Bruyne tembus 100 gol di Manchester City Pertandingan melawan Crystal Palace menjadi tonggak sejarah bagi Kevin De Bruyne De Bruyne mencatatkan sebuah catatan bagus Diketahui Manchester City pulang dengan kemenangan 4-2 dari lawatannya ke Salis Park dalam melanjutkan Liga Premier Inggris dan di lega ini Kevin De Bruyne mencatatkan 2 gol Berkat berisinya tersebut, Kevin De Bruyne kini tercatat sudah mengoleksi 100 gol untuk Manchester City di semua kompetisi Menurut catatan Opta, sejak debut di City pada tahun 2015-2016 De Bruyne menjadi satu-satunya pemain di Liga Inggris yang mencatatkan setidaknya 100 gol dan 100 asis di semua kompetisi 10 laga terakhir Kay Havard di Arsenal 5 gol dan 4 asis Kay Havard sedang menikmati periode terbaiknya bersama Arsenal Bahkan sejak pindah ke Inggris Kay Havard secara konsistensi tampil begitu bagus dengan gol dan juga asis yang terus mengalir dari aksinya Pada duel di Stadion American Express Arsenal menang dengan skor akhir 3-0 atas Brighton dan Havard menyebabkan 1 gol di laga tersebut Kay Havard selain mendapatkan gelar main of the match di laga itu Pemain 24 tahun itu tampil spesial Bukan hanya dengan 1 gol dan asisnya Akan tetapi performanya secara utuh Havard melanjutkan tren positif yang tengah dijalani 10 laga terakhir di semua kompetisi Havard terus tampil apik untuk Arsenal dengan membuat 5 gol dan juga 4 asis Rafael Leao dinobatkan sebagai pemain paling menentukan di Serie A Bintang A9 Rafael Leao menyumbangkan 13 gol dalam 17 laga di seluruh kompetisi di tahun 2024 yang menjadikannya pemain Serie A yang paling menentukan Sejak awal tahun 2024 ia telah menyumbangkan 4 asis dan mencetakkan 2 gol dalam 11 penampilan di Liga dan menjadikannya sebagai pemain Serie A dengan kontribusi gol terbanyak di semua kompetisi sejak Januari Debut Manis De Rossi sebagai pelatih di Derby Roma Daniel De Rossi memenangi Derby Roma pertamanya sejak menjadi pelatih ice Roma De Rossi memimpin Roma mengalahkan Lazio 1-0 Kelo Rossi menang 1 gol berkat gol dari Gianluca Mancini Kemenangan ini melanjutkan star positif De Rossi bersama Roma Roma meraih 26 poin dari 11 pertandingan Serie A bersama mantan kaptennya tersebut Dar Rossi pun kini sudah merasakan Derby Roma sebagai pelatih dan juga pemain Menurutnya tekanannya dirasakan di Derby saat menjadi pelatih jauh lebih besar Bilbao juara Copadel Re 2023-2024 Atletik Bilbao juara Copadel Re di musim ini Setelah berimbang selama 120 menit Los Leones menang dengan adu penulti atas Real Mallorca Di babak tostosan ini empat pelundang Bilbao sukses menunaikan tugasnya Sebelum akhirnya bisa menang 4-2 Dimana dua dari empat eksekutor Mallorca ada yang gagal Atletik Bilbao pun keluar sebagai juara Copadel Re di musim ini Yang merupakan trofi berkensi pertama dalam 40 tahun Leverkusen diambang juara Layar Leverkusen diambang juara Bundesliga di musim ini Sang pelatih Sabio Longso mencoba tenang di tengah euforia tersebut Leverkusen coba berjarak satu kemenangan Dari titel juara Liga pertama dalam sejarah tersebut Menyusul kemenangan 1-0 di kandang Union Berlin Hasil itu sudah cukup mengukuhkan posisi Leverkusen Di puncak kelas Semeliga Jerman Dengan koleksi 76 poin dari 28 laga Atau 16 poin atas Bayer Munchen yang kelet dari Hedenheim Alah si Leverkusen Cuma butuh satu kemenangan dari 6 laga Tersisa untuk bisa menjadi juara Sabio Longso tidak puas dengan performa Leverkusen Meski unbeaten di 41 laga Bayer Leverkusen mampu mempertahankan tren unbeaten 41 laga Hussein menang tipis 1-0 kontra Union Berlin Namun sang pelatih Sabio Longso ternyata tidak puas Dengan performa anak kasuhannya di laga itu Dalam konferensi presa-usaha laga Matan pemimpin dari Liverpool itu mengatakan Timnya tidak bisa mengontrol pertandingan Serta tidak berani untuk mengambil resiko Sehingga laga menjadi cukup solid Ruben Amorim tak bisa menjamin akan bertahan di Sporting Pelatih Sporting yakni Ruben Amorim menampaknya menegaskan Bahwa dirinya sedang melakukan pembicaraan dengan Liverpool Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjamin masa depannya bersama Sporting Sporting saat ini bersaing bersama Benfica Untuk memperbutkan gelar juara di Liga Portugal Dan Amorim mengatakan bahwa jika dirinya gagal mendapatkannya Dia akan segera meninggalkan Gloom Dan jika berhasil dia tetap tak bisa menjamin masa depannya Chelsea tawarkan Rich James demi dapatkan Suameni Menurut laporan dari VHS, Chelsea siap menawarkan Kapten Klopnya Yanni Rich James Sebagai bagian dari kesepakatan untuk bisa mendatangkan Arlene Suameni dari Real Madrid Dikanan Inggris tersebut sudah lama masuk dalam radar milik Real Madrid Paya itu di lini tengah atau sebagai back tengah daruran Suameni telah memberikan banyak kontribusi bagi Real Madrid Dan dia dipandang sebagai bagian dari fundamental dari kemajuan tim Dan maka karena itu, kini The Plus kencar untuk bisa mendatangkannya Mbappé segera datang, Madrid segera korbankan pemain ini Kilan Mbappé diakini akan berlabuh ke Real Madrid Namun kedatangannya nanti, diakini akan mengorbankan pemain di lini serang Madrid nantinya Dilahir dari tribunan, Madrid dikabarkan siap melepas Brahim Dias Brahim Dias kesulitan menembus skuad utama Real Madrid di musim ini Pemain serba bisa berusia 24 tahun itu pun Kontraknya masih berlaku hingga musim bonus 2027 Kabarnya Madrid siap melepas Dias di angka 35 juta euro Atau setara dengan 603 miliar rupiah Diakini beberapa klub Liga Inggris sudah meminatinya Bayer Munchen didesak segera pecat Thomas Tuchel Bayer Munchen menelan kekalan memalukan dan mengejutkan pada spil tak ke-28 Bundesliga Tim asuan dari Thomas Tuchel kalah 2-3 di kandang Haddenham Sepanjang sejarah itulah kekalan pertama Bayer Munchen dari tim promosi saat sudah unggul 2-0 Kekalan dari Haddenham tersebut Merupakan kekalan pertama dari tim promosi sejak Oktober 2000 Seiring kekalan memalukan itu Banyak pihak klub mendesak manajemen Bayer Munchen Untuk segera memecat Tuchel tanpa menunggu akhir musim Pengganti Viren Manchester United datangkan pick Aston Villa Ada kabar baru seputar calon pengganti Raphael Viren di squad Manchester United Setan Merah kini berminat untuk bisa mendatangkan aksri konsia dari Aston Villa Football Terasor melaporkan ketatarkan Manchester United terhadap konsia Karena Setan Merah terkesan melihat aksinya bersama Aston Villa Ia baru-baru ini dipanggil ke tim nasi Inggris berkat performanya yang bagus Jadi Manchester United berminat untuk bisa mendatangkannya Sangbek masih terkat kontrak Tv La Pag hingga tahun 2028 Dan dia dipergerakan bisa dijual dianggah 60 juta pounds di musim panas nanti Belum satu tahun Karim Bin Zima indikasikan bakal pergi dari Al-Itihan Karim Bin Zima baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan Ia tidak bisa memastikan bakal bertahan di Al-Itihan di musim depan Bin Zima sendiri mengalami periode yang sulit di Al-Itihan Ia kesulitan untuk mengeluarkan performa terbaiknya di klub Arab Saudi tersebut Menurut laporan dari Fabrizio Romano Bin Zima membidik kepindahan kembali ke Eropa Ia dikabarkan masih merasa fit untuk bisa bermain di level tertinggi di musim depan Manchester United bidik Tiago Mota sebagai pengganti Eric Ten Hag Manchester United dilaporkan tiba-tiba mendekati pelatih potensial milik bolunya Yanni Tiago Mota Sang pelatih diproyeksikan setan merah sebagai pengganti Eric Ten Hag di musim depan Manchester United dibawa ke pemimpinan dari Sir Jim Radcliffe Nampaknya memiliki impian untuk membangun ulang klub Dan salah satu posisi yang akan diubah adalah di sektor pelatih Keinginan Manchester United untuk mendapatkan Tiago Mota tentu tidak lepas Dari performa timnya dibawa asuhan Eric Ten Hag Di musim ini Eric Ten Hag belum bisa menukerak performa setan merah Dimana mereka berada di peringkat 6 kelas main sementara Jika Mbappi pergi, PSG siap poyong finisius junior seharga 200 juta euro PSG dikabarkan sudah mempersiapkan pengganti andai bintangnya Gilan Mbappi jadi ke Real Madrid Menariknya penggantinya tersebut justru berasal dari Les Blancos dan dia adalah finisius junior Dilahir dari LDBATI, PSG berani untuk merokok kocek yang sangat dalam untuk bisa mendatangkan finis junior Dikabarkan Les Paris yang siap membayar 200 juta euro untuk pemain asal berhasil tersebut Namun dilahir dari Sportville, finisius juga ingin bisa bermain bersama Mbappi Dan hal tersebut semakin memperkecilkan finisius hinggang dari Santiago Bernabeu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!